Korban diketahui adalah Fatur Rahman, 55 tahun, seorang pegawai negeri warga desa Banjarmasin, kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Bantan. Pengendara motor tersebut ditemukan warga sudah dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai di pinggir jalan raya, tepatnya masuk desa Munggut, kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, pagi tadi. Diduga pria ini mengantuk hingga sepeda motor yang dikendarainya terjun ke sungai sedalam 5 meter. Korban melaju dari arah Kota Ngawi atau Solo menuju Surabaya. Korban menderita luka parah pada bagian kepala. Warga setempat menghubungi petugas untuk mengevakuasi korban dari dasar sungai berikut sepeda motornya. Berapa orang, Pak? Satu orang, Pak. Satu orang. Itu proses evakuasi gimana, Pak? Sulit atau itu? Oh, sulit sekali, Pak. Karena medannya terlalu dalam, kurang 5 meter. Seperti itu. Ini sepeda motornya juga belum bisa diambil, masih dalam proses. Setelah berhasil dievakuasi jenazah korban oleh petugas dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Dr. Surotongawi, Motor korban bernomor polisi A6290MP turut diamankan petugas ke kantor unit lakalantas Polres Ngawi.